Selamat pagi saudara sekalian Ini saudara kita masuk ke bulan November Hari ini kita tetap morning break Membahas tulisan mandarin Yang berhubungan dengan arkitab Hari ini yang akan dibahas yaitu karakter mandarin yang Atau peliharaan Pelihara Pelihara yang ini terdiri dari dua karakter Yaitu yang atas yang kambing Dan yang bawah adalah se-makanan Se-makanan Karakter ini ingin menunjukkan Bahwa kata pelihara mengacu pada makna yang dalam Terkait dengan pemeliharaan kehidupan kita Di dunia dimana Yesus sebagai anak Allah Menegaskan dalam Yohanes 6 ayat 27 Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal Itu maknanya Yang akan diberikan anak manusia kepadamu Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan materialnya Kepadamu Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Karakter ini ingin menggambarkan makanan rohani Yang digambarkan sebagai anak Allah Seperti yang tertulis di dalam Alkitab Dalam kisah Tuhan memberikan makan 5 ribu orang Dimana murid-murid bertanya Tentang roti hidup Dan Yesus berkata dengan Yohanes 6 ayat 37 Kata Yesus kepada mereka Akulah roti hidup Barang siapa datang kepadaku Ia tidak akan lapar lagi Dan barang siapa percaya kepadaku Ia tidak akan haus lagi Perikub ini juga dipertegas Yesus Dalam Yohanes 6 ayat 51 Akulah roti hidup Yang telah turun dari surga Jika seorang makan dari roti ini Ia akan hidup selama-lamanya Dan roti yang kuberikan itu Ialah dagingku Yang akan kuberikan untuk dunia Untuk hidup dunia Yohanes 6.53 juga berkata Maka kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya Jikalau kamu tidak makan daging Anak manusia Dan minum darahnya Kamu tidak mempunyai hidup Di dalam dirimu Ini kata Yesus Ini apa? Menunjukkan bahwa Hanya Yesus lah Yang memelihara manusia Bukan hanya Sekedar pemeliharaan di dunia Tapi juga Di akhirat nantinya Karena dialah makanan sesungguhnya Yang dibutuhkan oleh manusia Agar bertahan hingga kekekalan Maka saudara-saudara sekalian Marilah kita berserah hidup kita Kepada Tuhan Dan makan dan minum dari sumber yang benar Agar kita Terpelihara secara kekal Kira Tuhan Memberkati saudara Sehingga kita sungguh-sungguh Dipelihara oleh Tuhan Masa kita Hidup di dalam dunia Sampai kita bertemu dengan Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kau sudah memberikan kami Makanan roti hidup Kira Tuhan sendiri yang bekerja Menolong kami Supaya kami mau memakannya Mau menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat kami Supaya hidup kami bermakna Hidup kami mempunyai arti Yang sesungguhnya Sehingga hidup kami Tidak sia-sia Kami boleh menjadi berkat Bagi banyak orang Menjadi saksi untuk Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin